Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori animator populer Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Buruto Yang memunculkan mode karma barunya saat melawan Hidari Sang kloningan Sasuke Dimana Buruto dibantu oleh Momoshiki Sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Buruto Fortex Chapter 12 10 hari lagi akan rilis nih Dimana isinya akan menceritakan mengenai Buruto yang akan bertarung dengan Hidari Sang kloningan Sasuke Iya pertarungan Buruto versus Hidari ini sudah tidak akan terhindarkan lagi Dimana pada akhir Chapter 11 kemarin Buruto datang menyelamatkan Sarada dari Hidari Dimana Sarada yang sudah bertambah kuat dengan time skip selama 3 tahun Ternyata tidak mampu melawan Hidari Sang kloningan Sasuke yang juga memiliki kekuatan Kode Iya sebelumnya banyak yang berekspektasi kepada Sarada nih Bahwa Sarada akan bisa mengalahkan Hidari Karena Sarada sudah bertambah kuat dan juga memiliki mata Mangenkyu Saringan selama 3 tahun Ditambah lagi saat awal bertemu dengan Hidari Sarada langsung bisa menyerang Hidari dengan cedurinya Dan berhasil membuat Hidari jatuh dan tidak bisa berkutik lagi Dan karena hal inilah banyak yang mengira bahwa Sarada saat ini memang sudah sangatlah kuat Dan pasti Sarada bisa mengalahkan Hidari Sang kloningan ayahnya sendiri itu Sasuke Namun ternyata semua ekspektasi tentang Sarada yang sangat kuat ini malah salah Dimana Hidari setelah menyembuhkan diri Hidari langsung melakukan serangan balasan dan berhasil membantai Konohamaru Sarada serta Sumeri Nah melihat dari betapa kuatnya Hidari Sang kloningan Sasuke ini Dimana dia bisa mengalahkan beberapa Shinobi berlevel sekaligus Sepertinya Hidari ini adalah musuh yang berat bagi Buruto deh Ya dikarenakan selain memiliki Jutsu-Jutsu Sasuke Hidari ternyata juga memiliki teknik penyembuhan diri sekelas Rikudo Madara Yang membuat Hidari akan bisa selalu bangkit saat melawan Buruto Belum lagi sepertinya Hidari ini memiliki cakra yang besar karena dia tercipta dari Jubi Bahkan mungkin nih Hidari ini memiliki cakra yang unlimited Bahkan sebelumnya saja Buruto bisa dibilang masih tidak bisa memojokkan Hidari saat bertemu dengannya Lalu bagaimanakah cara Buruto untuk bisa mengalahkan Hidari ini nantinya Dan ini dia beberapa cara yang mungkin akan digunakan Buruto nantinya untuk melawan Hidari Dimana Buruto harus bisa menang sebelum Jura datang setelah mengalahkan Kawaki Check this out Nomor 1 Segel Karma Baru Buruto Ada perbedaan jauh antara Buruto dulu dan Buruto sesudah time skip Dimana Buruto setelah time skip Terlihat jauh lebih tenang saat mengambil keputusan Dan juga bertindak dimana hal ini sangat jauh sekali dengan Buruto dulu yang cukup gegabat Walaupun bisa dibilang Buruto saat ini sudah sangatlah kuat Dimana dia memiliki teknik berpedang Sasuke lengkap dengan Raiton Serta berbagai macam Rasengan ditambah lagi dengan Hirai Shinya Minato Hal ini memang sudah membuat Buruto cukup overpower Dan berhasil mengalahkan kode yang sudah melepas limiter dengan mudahnya Yang menandakan kekuatan Buruto memang bukan kaleng-kaleng Namun sepertinya musuh Buruto kali ini jauh berbeda dari kode Dimana musuhnya itu para Senju Memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari kode Ini terbukti dari saat Buruto melawan Hidari sebelumnya Dimana terlihat Buruto kewalahan dan tidak setenang saat melawan kode ataupun kawaki Jadi sepertinya kekuatan Buruto saat ini masih belum bisa mengalahkan Hidari Dimana Buruto harus memiliki kekuatan tambahan agar bisa mengalahkan Hidari Dan ada satu kekuatan tambahan Buruto yang bisa muncul pada Buruto Portex Chapter 12 nantinya nih Dimana kekuatan ini adalah Segel Karma Iya ada satu hal yang membedakan Buruto Portex dan Buruto dulu Dimana dulu Buruto bisa dengan sesuka hatinya menggunakan Segel Karma Namun sekarang dia tidak bisa Iya saat sebelumnya Buruto berdekatan dengan kawaki Dimana kawaki mengaktifkan Karma Dan Karma Buruto juga merespon dengan aktif Buruto langsung kabur dengan wajah yang sangat panik Dimana ternyata saat Segel Karma Buruto aktif Maka tubuh Buruto akan dikuasai oleh Momoshiki Dan inilah alasannya Buruto setelah Timeskip tidak pernah menggunakan Segel Karmanya lagi Namun saat melawan Hidari pada Chapter 12 nanti Ada kemungkinan Buruto akan menggunakan Segel Karmanya lagi nih Namun ini adalah Segel Karma Mode baru yang diberi oleh Momoshiki Yang dikarenakan sepertinya Buruto akan kewalahan melawan Hidari nanti Yang membuat akhirnya Momoshiki datang dan memberikan bantuan kepada Buruto Karena jika kalah maka akan merepotkan Momoshiki pula Dimana Momoshiki akan kehilangan Kyuubi yang berharga Dan juga hidupnya sendiri yang ada di tubuh Buruto Karena bagaimanapun Buruto saat ini adalah incaran dari para Senju Karena Buruto adalah Utsutsuki yang harus dimakan oleh para Senju Agar bisa berevolusi Makanya mau tidak mau Momoshiki harus membantu Buruto Ya dikarenakan Momoshiki tidak bisa mengambil tubuh Buruto Karena syarat Momoshiki bisa mengendalikannya Adalah saat Cakra Buruto sudah habis Nomor 2 Fuin Jutsu Bagaimanapun kuatnya para Senju Tetaplah mereka adalah makhluk yang tercipta dari Biju yaitu Jubi Dimana kelemahan dari para Biju adalah Fuin Jutsu Jadi bisa saja nih Jika Buruto sudah mulai kewalahan melawan Hidari Dimana Hidari terus bisa menyembuhkan diri saat diserah Bahkan mungkin Hidari juga bisa menambah Cakranya sendiri Karena dia memiliki mata renegan Atau bisa pula nih Hidari malah bisa mengambil Cakra lewat Mukoton yang terhubung dengan Jubi Yang membuat Hidari memiliki Cakra tak terbatas Dan Fuin Jutsu adalah sebuah hal yang bisa dicoba oleh Buruto Untuk bisa mengalahkan Hidari Karena Buruto adalah rekan dari Kasin Koji Dimana bisa saja Buruto sudah belajar banyak Fuin Jutsu dari Kasin Koji Dimana Kasin Koji adalah kloningan dari Jiraya Atau bahkan bisa saja nih Buruto dan Kasin Koji sudah bisa ke Gunung Myoboku Dan belajar Fuin Jutsu disana dengan para kata Nah itulah pembahasan kami ini mengenai Buruto Portex chapter 12 Yang akan rilis 10 hari lagi nih guys Dimana pada chapter 12 ini Ada satu hal yang mungkin kita sudah bisa pastikan ya guys ya Yaitu tentang mengenai pertarungan Buruto yang melawan Hidari sang kloningan dari gurunya sendiri yaitu Uchiha Sasuke Nah kalau melihat dari beberapa kali pertemuan yang ada Sepertinya pertarungan Buruto kali ini tidak akan semudah pertarungan Buruto yang sebelum-sebelumnya guys ya Dimana sebelum-sebelumnya Buruto telah mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah Seperti ada melawan Kode dimana Buruto hanya menggunakan Rasengan Uzuheko Dan langsung membuat Kode jadi KO Lalu ada saat melawan Mitsuki dimana Buruto hanya menggunakan bisa dibilang Hirai Shinnya Dan dia berhasil mengalahkan Mitsuki Namun untuk sekarang ini Dimana Buruto akan melawan Hidari ini Sepertinya tidak akan segampang yang sebelum-sebelumnya guys ya Dikarenakan Hidari ini sudah terlihat sangat overpower Dimana dia memiliki berbagai macam Jutsu Sasuke Dan juga memiliki kekuatan Klawmarknya Kode ya guys ya Dimana dengan Klawmarknya Kode ini Hidari ini bisa berpindah kemanapun Ataupun memindahkan bagian-bagian tubuhnya Ataupun dan langsung menyerang mengenai targetnya Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat Sarada Konohamaru dan juga Sumer Yang sebenarnya adalah orang kuat di Konoham Malah terkena serangan Chidori Sasuke dalam satu kali serangan saja guys Jadi bagaimana menurut kalian guys Pada chapter 12 nantinya Apakah disini Buruto akan menang dengan mudah Seperti pada pertarungan sebelumnya Ataukah disini Buruto akan menggunakan mode baru Atau kekuatan baru nih Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya guys ya Ya dikarenakan Pada chapter sebelumnya sudah disindir tentang Momoshiki ya guys ya Jadi bagaimana menurut kalian Apakah chapter 12 nanti Momoshiki akan keluar Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye I'm on my last drive I'm broken and I'm woken up I'm done feeling your lies I've had enough I can't run your place In this faulty game